Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kami Sri Mulyani 11 Sahabat Leksri dimanapun anda berada bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walaukulia Nah untuk kali ini Leksri akan tunjuk oleh bonsai lantana yang didapat Leksri dari perkebunan karet Nah di bawah pohon karet itu ada macam-macam bahan bonsai Seperti lantana, seperti serut, dan banyak juga yang lainnya Kita bikin bonsai ini Bukannya bermaksud untuk menghina bonsai pecinta bonsai di seluruh tanah air Indonesia Atau bagaimanapun berada karena inilah cipta karya Leksri pada pagi hari ini Nah, Leksri punya tip supaya bonsai lantana ini bisa membuahkan daun yang begitu rapat dan indah di pandang mata Begitu dengan jika bagaimana, jangan kemana-mana, tetap di channel Leksri Yang baru menemukan channel Leksri Saya ingatkan kembali untuk di subscribe dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini Oke, inilah hasil karya Leksri Lantana atau temblean yang ada di daerah kami di bawah perkebunan pohon karet Nah, untuk itu, untuk merapatkan daun-daunnya Leksri bisa petik atau dirimpili daunnya Supaya cabang-cabangnya itu merapat dan indah di pandang mata Nah, sahabat Leksri dimanapun Anda berada Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Nah, beginilah bonsai lantana yang Leksri dapat dari perkebunan karet Banyak macamnya Karena sebuah bonsai itu tanpa batas karya Yang bisa menciptakan suatu keindahan tanaman yang bisa menghiasi ruangan dan teras kita Pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada Maklum saja ini baru pemula Maka hasilnya baru seperti ini Ini yang sudah tumbuh sekitar 2 bulan Maka nampak seperti ini Oke, ini yang satunya Ini yang baru berumur 1 bulan setengah Baru semi dan Leksri mau merimpil daunnya Supaya nanti bisa tumbuh rapat dan baik untuk pandang mata Dengan cara diriwil seperti ini Cabang cabangnya akan tumbuh secantik di kemudian hari Dan apabila ada cabang yang tidak kita inginkan Maka bolehlah kita memiwilnya kembali Atau kita potong atau kita besi Bisa menggunakan gunting dan juga bisa menggunakan tangan kosong Sekali lagi Leksri minta maaf bukan bermaksud untuk menghintap pecinta busa di seluruh tanah air Indonesia Karena ini adalah cipta karya Leksri sendiri Untuk pemula janganlah bosan-bosan untuk membuat video-video yang menarik lainnya Untuk kita tonton Karena kita sebatnya pemula Karena begini seadanya videonya pada pagi hari ini Yang bisa Leksri tampilkan yaitu Bungsai Dongkelan Bungsai Lantana Pemula Yang didapat dari perkebunan karet Nah ini warnanya merah jingga Cukup sekian dundun tanah Yang bernilai jual ekonomi tinggi Sampai jumpa lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh